Seorang profesor di Jepang melakukan riset yang mengejutkan Yang pertama, penyakit mah Penyakit mah bukan hanya diakibatkan karena kesalahan pola makan Tapi justru lebih didominasi karena stres Yang kedua, penyakit hipertensi Hipertensi bukan hanya diakibatkan oleh terlalu banyak konsumsi makanan yang asin Tapi lebih dominan karena kesalahan dalam memanaj emosi Yang ketiga, kolesterol Kolesterol bukan hanya diakibatkan oleh makanan berlemak Tapi rasa malas berlebih yang lebih dominan menimbun lemak Yang keempat, penyakit asma Asma bukan hanya karena terganggunya suplai oksigen ke paru-paru Tapi sering merasa sedih yang membuat kerja paru-paru tidak stabil Yang kelima, diabetes Penyakit diabetes bukan hanya karena terlalu banyak konsumsi glukosa Tapi sikap egois dan keras kepala yang mengganggu fungsi pankreas Yang keenam, penyakit liver Penyakit liver bukan hanya karena kesalahan pola tidur Tapi sifat ngerasani atau buruk sangka Terhadap orang lain yang justru merusak hati kita Yang ketujuh, jantung koroner Jantung koroner bukan hanya diakibatkan oleh sumbatan pada aliran darah ke jantung Tapi membuat jantung kita kurang merasakan ketenangan Sehingga detaknya tidak stabil Fakta penyebab penyakit adalah karena masalah Spiritual 50% Psikis 25% Sosial 15% Dan fisik 10% Jadi kalau kita ingin selalu sehat Perbaiki diri kita Pikiran kita Terutama hati kita Dari segala jenis penyakit Hati-hati Iri Dengki Pendendam Fitnah Benci Amarah terpendam Sombong Pelit Egois Keras kepala Sedih Malas Dan lainnya Perbanyak doa dan mudah memaafkan Lembutkan hati dan ikhlaskan yang sudah terjadi Banyak bersyukur dan nikmati kebahagiaan Kebahagiaan sekecil apapun Jalin persaudaraan yang mengajak dan selalu mengingatkan dalam kebaikan Serap ilmu dari arah mana saja Dari kawan maupun lawan Karena seringkali ada hikmah tersembunyi Dari kejadian yang menimpa orang-orang di sekitar kita Kisah Kisah Kisah